Hai guys, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Pesona Hewan Memandang kecantikan wakarium dengan semua penak-penik dan tingkah laku hewan di dalamnya memang bisa memberikan dampak relaksasi, mengobati gunda hati, dan beragam dampak positif Biasanya, akwarium digunakan untuk memelihara ikan hias saja, namun ternyata akwarium tidak hanya dapat digunakan untuk memelihara ikan hias saja loh Nah, kali ini kita akan bahas beberapa hewan peliharaan yang dapat kita pelihara di dalam akwarium selain ikan hias Yang pertama, Axolot Axolot merupakan selemander yang berasal dari Meksiko Hewan yang masuk dalam golongan amphibie ini lebih banyak menghabiskan hidupnya di dalam air Axolot dapat bertahan hidup 10 hingga 15 tahun Namun, saat ini kehidupan mereka terancam punah loh Dikarenakan beberapa faktor seperti kerusakan habitat, penangkapan yang terlalu sering dan berlebihan Polusi pencemaran air, dan lain-lain Semakin bertambahnya usia Axolot, hewan ini juga akan mengalami perkembangan paru-paru Sama seperti beberapa jenis salamander lainnya Namun, Axolot tidak akan kehilangan 6 cabang insan berbulu yang terdapat di kepalanya Dan hal tersebut membuat mereka lebih betah untuk tinggal di dalam air Axolot tidak memiliki gigi, sehingga membuat dia terlihat seperti bayi Hal tersebut terjadi karena neotenik yang dimilikinya Dengan itu, Axolot memakan makanannya dengan cara menghisap Hewan yang tergolong hewan kandipora ini suka memakan cacing, serangga, dan udang-udangan Yang kedua, Kadal Perut Api Kadal Perut Api banyak dijumpai di negara Jepang Mereka banyak ditumpai di sawah, parit pinggir jalan, kolam, dan aliran sungai yang mengalir lambat Spesies ini termasuk dalam kadal air Mereka memakan cacing tanah, udang-udangan, dan ikan-ikan kecil Untuk menyentuh kadal perut api, sebaiknya kamu menggunakan sarung tangan Supaya terbebas dari toksi atau racun di perut bawah mereka yang memiliki warna jingga Mereka dapat dipelihara di ekorium dengan air sebanyak 70% Dan ditambahkan tanaman air, rangkai kayu, batu, dan hiasan lainnya yang membuat ekorium menjadi menarik Yang ketiga, Udang Hias Udang Hias menjadi elemen terlengkap untuk aquascape Warna dan motifnya yang cantik membuat ekorium jadi terlihat semakin menyenangkan dipandang Selain untuk mempercantik ekorium, udang hias juga berjasa untuk membersihkan alga Yang kelima, Kepiting Capit Merah Untuk pertama kali datang di akorium, Kepiting Capit Merah akan sedikit pemalu Namun pada akhirnya, ketika mereka akan merasa nyaman Mereka akan keluar dari sarangnya Dan menghabiskan waktu lebih banyak mengelilingi akorium Kepiting Capit Merah Kepiting Capit Merah sangat menyukai bila akorium tersebut dapat banyak tempat untuk bersembunyi Namun, Kepiting ini sangat suka mencabik-cabik dan mencabuti tanaman Dengan capit yang tajam dan kuat, membuat Kepiting ini cukup berisika untuk disentuh Yang keenam, Kodok Perut Merah Kodok Perut Merah sangat menyukai tinggal di tempat yang separoh air dan separoh daratan Kodok ini memiliki warna merah di bagian bawah tubuhnya Sedangkan bagian atasnya berwarna hijau muda dengan bercak-bercak merah Perutnya yang berwarna merah digunakan sebagai pertahanan diri Saat predator mendekati mereka, mereka akan berdiri dan menunjukkan perutnya Sehingga predator mengetahui bahwa mereka beracun Racun atau toksi yang mereka miliki dihasilkan oleh semacam kelenjar khusus yang diletak di bawah perut kulitnya Namun, walau beracun, manusia tidak perlu takut Karena kelenjar itu hanya aktif bila telah memasuki aliran darah manusia Yang ketujuh, Lobster Air Tawar Lobster Air Tawar sekarang banyak dicari penghobi untuk dipelihara di dalam akwarium Lobster Air Tawar termasuk ke dalam keluarga udang-udangan Cara karakteristik tidak berbeda dengan lobster laut Yang membedakannya, tubuhnya berwarna indah dan bervariasi Lobster ini termasuk hewan nocturnal Jadi, kalian jangan lupa untuk memberinya makan dengan optimal di sore hari dan malam hari Salah satu fase kehidupan yang ditunggu-tunggu oleh penghobis adalah fase molting Atau waktu pergantian kulit Proses alamiah ini membuat warna lobster menjadi lebih cerah Dimana pada jenis lobster red malboro Awalnya, tidak langsung berwarna merah cerah Tetapi, warna oranye dulu Yang kedelapan, Kura-kura Brazil Kura-kura Brazil termasuk hewan peliharaan semi-akwatik yang terkenal Mereka memerlukan akwarium dengan sebagian besar air tawar dan sedikit tempat berjemur untuk menghangatkan diri Kura-kura Brazil memiliki kunikan tersendiri Dimana terdapat warna merah di bagian telinga mereka Nah, itulah dia beberapa hewan yang bisa dipelihara di dalam akwarium selain ikan hias Kalian berminat untuk memelihara hewan apa guys? Nah, demikian video dari saya Semoga bermanfaat Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax